Ketika saya bisa mengalami kutil kelamin, padahal saya tidak pernah gonta ganti pasangan loh. Dilema ini yang seringkali ditemui oleh pasien kutil kelamin. Kemudian muncul pertanyaan soal asal-muasal dari kutil kelamin. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe ke lebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Faktanya, data World Health Organization, WHO, mengungkap bahwa tingkat kejadian kutil kelamin lumayan tinggi di seluruh dunia. Setidaknya satu kasus baru per satu detik terjadi setiap hari di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kutil kelamin menjadi ancaman laten bagi banyak orang. Data dari National Center for Biotechnology Information, NCBI. 2013 disebutkan bahwa sepanjang 10 tahun penelitian terdapat 137 kasus baru per 100 ribu orang per tahun khusus pria, dan 125 kasus baru per 100 ribu perempuan. Kutil kelamin adalah salah satu dari sekian banyak penyakit infeksi menular seksual IMS. Ya, penyakit ini dapat didapat setelah ditularkan dari orang lain yang terinfeksi Human Papilloma Virus, HPV. Virus yang selama ini dikenal sebagai penyebab kanker cervix ini merupakan biang krok dari tumbuhnya kutil di area kemaluan. Kenyataannya, HPV merupakan jenis virus yang bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Sebetulnya tidak semua orang yang terpapar virus HPV akan mengalami kutil kelamin dan kanker cervix. Dari 150 tipe HPV, ada tipe virus yang bersifat non-kanker yang dapat menyebabkan kutil kelamin yakni tipe 6, 11, 30, 42, 43, 44, 51, 52, dan 54. HPV merupakan virus yang sangat menular melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Si virus ini memang telah dinobatkan menjadi salah satu penyebab IMS yang paling umum. Cara penularan paling besar adalah hubungan seksual vaginal, anal, dan oral dengan orang yang terinfeksi. Itulah sebabnya kutil kelamin umumnya terjadi pada seseorang yang aktif seksual. Persoalan kutil kelamin dapat terjadi pada semua gender, tetapi lebih banyak kejadiannya pada pria. Bentuknya berupa tumor jinak yang tumbuh di lapisan kulit di daerah anogenital. Gejala kutil kelamin Kutil kelamin dapat menyerang alat kelamin, kulit sekitar kelamin, dan juga dubur alias anus. Gejala kutil kelamin berupa rasa terbakar, perih, gatal, atau nyeri. Pada pria, kutil bisa tumbuh di pubis, batang penis, kepala penis, kulup, anus, lain-lain. Sedangkan pada perempuan bisa dialami pada pubis, vagina, anus, bahkan juga pada cervix. Bentuk kutil kelamin juga beragam alias tidak selalu berbentuk kutil yang menonjol. Hal ini yang seringkali membuat seseorang tidak bisa mengenali kelainan pada kulit kelaminnya. Bahkan dalam banyak kasus kutil kelamin tumbuh sangat halus, sehingga sulit terdeteksi kasat mata. Banyak orang yang terlambat mengobati kutil kelamin, sehingga kutilnya sudah makin banyak atau besar, kemungkinan besar selama ini dia tidak menyadari ada kutil di kelamin karena seringkali kutil tidak menimbulkan gejala. Walau begitu, kutil kelamin harus diobati dan disembuhkan. Karena kalau dibiarkan, kutil dapat mengganggu fungsi alat reproduksi. Bahkan untuk perempuan kutil kelamin berpotensi berkembang menjadi ganas, pengobatan sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mempercepat proses penyembuhan. Apalagi kutil kelamin juga menular. Belum lagi dampak psikologis yang dialami penderita yang membuatnya malu, marah, cemas, dan tidak percaya diri diranjang. Karena penularan kutil kelamin adalah kontak seksual, selama proses pengobatan si penderita tidak dianjurkan melakukan hubungan seksual. Sedangkan cara mengobati kutil kelamin paling efektif adalah dengan menggunakan obat herbal denatur. Obat herbal denatur mengobati kutil kelamin menggunakan bahan-bahan alami tanpa efek samping. Untuk konsultasi dan pemesanan, silakan hubungi customer service kami via WhatsApp. Telkomsel 0813-9000-3017 XL 0877-3676-6326-0857-9943-4743 Terima kasih telah menonton!